Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Langkah pertama, siapkan 500 gram sengkong parut Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 1,4 sendok teh merica bubuk Kita aduk rata Kita tambahkan juga 1 siung bawang putih yang telah dihaluskan Kita aduk kembali Adonannya sudah siap, ini kita sisihkan dulu Selanjutnya, kita menggunakan 5 buah sosis Ini akan kita potong menjadi 2 bagian Kita siapkan daun pisang secukupnya Lalu kita tuangkan adonan di atas daun pisang Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera Lalu kita beri isian sosis di bagian tengah Kita tutup menggunakan adonan seperti ini Selanjutnya daun pisang kita gulung Sisi kanan dan kirinya kita lipat seperti ini Lalu kita sematkan tusukan Agar lebih rapi, sisa daun pisangnya kita gunting Nah hasilnya seperti ini Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah selesai Selesai dibungkus Selanjutnya akan kita kukus Aku telah menyiapkan kukusan dan sekarang sudah panas Langsung aja kita susun kuenya ke dalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Kuenya sudah matang bisa langsung kita angkat Jika sudah dingin Bungkus daun pisangnya akan kita lepas Seperti ini hasilnya Sebenarnya sampai tahapan dikukus saja Rasanya sudah enak banget ya Apalagi kalau kita makan menggunakan sos sambal atau bumbu kacang Setelah selesai selanjutnya kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu Ini terbuat dari tepung terigu yang aku tambah dengan air secukupnya Kemudian kita baluri menggunakan tepung panir Nah seperti ini Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Jika sudah selesai selanjutnya akan kita goreng Siapkan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya panas kita masukkan satu persatu Jangan lupa untuk dibolak-balik agar matang merata Setelah warnanya kuning keemasan Kemudian ini kita angkat dan tiriskan Ini hasilnya setelah selesai digoreng Detailnya seperti ini Agar lebih menarik kita letakkan di atas paper cup Kita tata risolnya ke dalam mica brownies Nah ini dia Risol singkong isi sosisnya sudah siap disajikan Rasanya enak banget Gurih Teksturnya garing di luar Lembut di dalam Cara buatnya juga sangat mudah Anti gagal Bahan-bahannya ekonomis Risol ini sangat cocok untuk jadi camilan keluarga Atau bisa juga jadi ide jualan saat bulan ramadhan nanti Pasti laris manis Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton video ini